Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 para sahabat Leslar Lovers dimanapun kalian berada Kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mengklik like komen serta subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel Mengawali perjumpaan kita kali ini datangnya dari Bang Haji Roma Irama yang mana disini ia memberikan pujian kepada dedek Lesti yang mana disini ia mengatakan Lesti punya tim re yang bagus ya dan disini juga Bang Haji Roma mengatakan kalau pencapaian notasinya tinggi Lesti terutama ada kelebihan ya dalam mengekspresikan setiap lagu dia bisa menjiwai lagu dengan sangat baik disini Bang Haji juga mengatakan dan Lesti ketika nyanyi selalu total kata Bang Haji ya sahabat dia hadir dalam seni musik itu menyanyi itu total kata Bang Haji Masya Allah ya pokoknya the best untuk idola kita ya sahabat disini ada komentar dari Adelia Sweet mengatakan Raja Dangdut Pak Haji aja mengakui itu katanya ya dedek is the best tulis Ad Nurlayli 007 disini juga komentar dari Ad Mugminatini juga mengatakan idola kul dedek Lesti kejuaraan memang tidak bisa diragukan lagi vokal suara dan penjiwaannya serta etitude perilakunya sangat pantas untuk dijadikan contoh generasi milenial sekarang semoga Pak Haji Roma dan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT dan disini juga komentar dari RC4 underscore Alfarizki mengatakan kalau menurut gue suara dedek itu mau rekaman ataupun nyanyi on air sama-sama bagus bukan dari sekarang saja ya pas dia tampil masih jadi finalis DA nyanyi jerak Masya Allah katanya ya bukan main suara dedek Lesti memang bikin kita merinding dan ketagihan mendengar suara Lesti kejuaraan disini Bang Haji Roma Irama saja mengakui bahwa suara dedek Lesti dan penjiwaannya sangat total Masya Allah ya sahabat oke lanjut untuk kabar berikutnya disini datang dari instastory nya dokter Reza Gladys yang mana disini ia mengunggah postingan foto dirinya bersama Lesti Kejurah dan Siti Badriah disini ia mengatakan maaf lahir batin semua love Masya Allah ya Alhamdulillah semua sudah kelar dan hubungan mereka kembali baik ya sahabat Masya Allah ya dedek emang the best nih disini juga dokter Gladys mengatakan di instastory nya disini mengatakan Assalamualaikum semua saya pribadi mohon maaf lahir batin atas semua kesalahpahaman tidak ada yang menjadi kompor untuk siapapun karena kita semua kenal baik kenal dekat bahkan lebih dari yang teman-teman tahu flashback ke belakang di IG story kronologisnya kita sedang membahas komen salah satu video di tip tiktok lalu saya sorry karena di repost oleh akun-akun dan digabungkan dengan video-video lalu sehingga muncul salah paham yang luar biasa tapi apapun itu saya mau menyampaikan permintaan maaf yang sebesarnya buat dedekku sayang keluarga dan semua orang yang luar biasa menyayangi dedek disini juga dokter Reza Gladys mengatakan tidak ada niatan atau maksud apapun yang khusus ketujuh buat dedek apalagi saya sudah tahu dedek sejak dulu dan sampai sekarang masih berhubungan baik insyaallah kedepannya juga selalu begitu kata dokter Reza Gladys disini juga dokter Reza Gladys mengatakan buat teman-teman semua mohon maaf lahir batin juga ya semoga caum kita di hari pertama dan seterusnya lancar amin love 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 tulis dokter Reza Gladys di instastory-nya yang mana disini yang meluruskan kesalahpahaman yang terjadi kemarin ya disini ada komentar dari ad yulissia underscore angra mengatakan nah apa aku bilang lesi kejurut cepat kalau masalah ginian mah katanya ya baru ada igs permohonan maaf juga dari dokter Reza katanya komentar lain juga dari ad bangkit praba underscore mengatakan ini baju dedek kemarin loh berarti mereka bertiga ketemu kemarin woy katanya ya dan tak hanya itu komentar lain juga datang dari ad eti superwati 3 mengatakan patut dicontoh saya dah umur tuwir ya Allah susah sekali untuk memaafkan tapi masya Allah si dedek semoga hidupmu selalu bahagia katanya ya disini juga komentar dari ad neumiki mengatakan pantas kan gue ngeidolain dia katanya masya Allah ya dan komentar juga dari adreni sulasri juga mengatakan masya Allah dedek best attitude katanya ya pokoknya love 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 untuk dedek lesi kejurut emang ter the best ya gak salah kita ngeidolain dedek lesi kejurut ya sahabat best attitude dan suaranya bukan kaleng-kaleng tentunya ya sahabat dan tentunya kita selalu mendoakan untuk dedek lesi kejurut maupun kakak rizki bilar semoga mereka selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan tentunya kita tetap terus mengkawal mereka sampai halal ya sahabat tetap semangat ya dan mungkin itu saja kabar update yang bisa minggu sampaikan kali ini tetap terus pantungin leswar channel karena akan selalu memberikan info-info terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar lesi kejurut dan rizki bilar sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati